Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kemuslimin dan muslimat Bergabung kembali bersama saya Nauful Alidrus Kita akan bersama-sama belajar Tentang hukum membaca Al-Quran Menggunakan Al-Quran terjemahan Atau terjemahan Al-Quran Terjemahan Al-Quran Menurut para ulama, dia bukanlah mushaf Karena jumlah huruf-huruf Terjemahan itu lebih banyak Daripada Nas Al-Quran Itu sendiri, sehingga Siapa yang memegang terjemahan Al-Quran Hukumnya berbeda dengan memegang Mushaf Al-Quran Yang memegang mushaf Al-Quran wajib Dalam keadaan suci, dari hadith besar Walaupun hadith kecil, sementara Memegang tafsir atau Terjemahan Al-Quran, hukumnya Sama dengan memegang Hadith-hadith Nabi Muhammad SAW Tidak diharuskan berwudhu Tidak diwajibkan berwudhu Sehingga orang yang menyentuh mushaf terjemahan Atau terjemahan Al-Quran Dia tidak diwajibkan berwudhu Kalau dia menyentuh dalam keadaan tidak berwudhu Dia tidak berdosa Dia membacanya dengan menggunakan mushaf terjemahan tanpa wudhu Dia tidak berdosa Hanya saja Pahalanya berkurang Dan tentunya Orang yang beriman Dan menghargai Al-Quran Dia tidak akan berkeberatan Untuk mengambil air wudhu Meskipun dia mengambil Terjemahan Al-Quran Karena Toh di dalamnya Ada ayat-ayat Allah SWT Semoga barakah dan manfaat Silahkan Subscribe channel saya Bergabung bersama saya Novel Al-Adrus Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih